Jati story seram tentang seorang bocil yang dibunuh hantu Santa Claus Jadi guys, gue balik lagi dengan bacain Jati story seram nih Ceritanya ada seorang anak namanya itu Karen Yang dia ini gak percaya dengan hantu Santa yang dibilang sama temannya guys Pada saat malam natal, si Karen ini nunggu hantu Santa itu datang kan Dan pas dia masuk ke dalam rumah guys Tiba-tiba muncul hantu Santa beneran Terus langsung membunuh si Karen guys Dari cerita ini kalian pasti udah penasaran kan Dengan Jati story seramnya seperti apa Makanya langsung aja kita bacain sama-sama Oke guys, sekarang gue udah masuk di rekaman chatnya Dan langsung aja kita bacain sama-sama ya Disini ada yang namanya Karen nih guys Karen, selamat natal ya Iya David, selamat natal juga Oh jadi Karen ini lagi ngechat sama David Dan mereka lagi ucapin selamat natal Eh kamu gak bikin permohonan gitu sama Santa Claus Emangnya Santa beneran ada? Iya ada Hehehe, kamu masih percaya Santa itu gak ada David Oh jadi si Karen ini tuh gak percaya dengan Santa Claus Ada David Orang-orang juga bilang Santa itu ada Kamu gak buat permohonan? Enggak Buat aja Ini pas loh udah malam natal Oke jadi si Karen ini disuruh guys Iya deh mumpung lagi sendirian aku minta ditemenin Santa Claus aja Gitu aja Iya tapi aku pengennya hantu Santa Yang seram gitu kayak di film-film Oh my god jadi si Karen ini pengennya dia ketemu sama hantu Santa Claus Kamu gila apa? Kalau beneran datang gimana? Ya gak apa-apa sih Oke Aku juga pengen ngeliat kok Penasaran emang hantu Santa beneran ada? Katanya emang ada sih? Hehehe Itu cuma bohongan David Dibilangin malah gak percaya Eh kamu ada dimana sekarang? Oh jadi si Karen ini gak percaya guys dengan hantu Santa Di rumah lah Tadi ada di luar tapi sekarang udah masuk ke dalam Awas loh nanti hantu Santa Claus datang Hehehe Aku tunggu Hehehe Tapi aku maunya hantu Santa sih Hehehe Eh David Kenapa? Santa Claus nganter hadiah biasanya jam berapa? Ketahu orang-orang sih Kalau gak pagi ya siang Emangnya kenapa? Kalau malam gimana? Oke aneh nih pertanyaannya si Karen guys Kenapa sih? Aku ngeliat Santa Claus digenteng rumah aku Dia kayak bawa hadiah gitu Apa jangan-jangan itu maling ya? Oke jadi si Karen ini ngeliat ada hantu Ada Santa Claus Bisa jadi itu maling sih Atau hantu Santa? Eh lu videoin gak? Iya ada Oke jadi si Karen ini kayaknya Lagi sempat videoin guys Coba lu liat Oke jadi katanya kan Ada Santa Claus yang muncul di atas genteng Dan bener guys kalian liat Itu kayak baju beneran baju Santa Claus sih Kalian liat kan tadi di atas genteng Astaga fix itu maling sih Maling yang nyamar jadi Santa Claus Karen Buruan lu minta tolong orang-orang Tapi tetangga aku gak ada di rumah Semuanya pada pulang kampung Oke jadi gak ada orang guys Di kompleksnya si Karen Parah sih kurang ajar banget itu maling Ya ampun Yaudah buruan kamu masuk ke dalam aja Iya ini aku udah masuk ke dalam Malingnya gimana? Dia masuk Dia gak masuk kan? Ya ampun Dia udah di dalam Oh my god Jadi Santa Claus tadi Yang nyamar itu guys Itu udah masuk ke dalam guys Dan ini Karen kayaknya udah di dalam rumahnya Dan dia mau masuk ke kamar nih guys Oh my god Oh my god Itu matanya warna hitam guys Gila Ini hantu apa maling ya guys Menurut kalian ini hantu apa maling guys? Kalian komen guys Waduh bahaya Astaga Karen Itu bukan maling Itu hantu Santa beneran Cepetan kamu lari David Tolong aku Oh my god Jadi katanya si David Itu hantu Santa Claus guys Jadi bukan maling Wah gila gila Itu si David Di Si Karen itu ditendang guys Waduh Terus dia bawa hadiah gitu gak sih Kalian lihat kan Itu si hantu Santa itu ngeluarin hadiah dari kantongnya guys Dari karung merahnya itu guys Waduh ini Si hantu Santa lagi mendekati si Karen guys Wah dipukul guys Dipukul Dipukul Karen Lari Jangan sampai ketangkap Dia bakal nyuli kamu Oh my god Karen David Aku Aku berhasil lolos Aku nendang dia tadi Waduh untungnya si Karen ini sempat nendang guys Itu Beneran hantu Santa Iya beneran Coba kamu lihat mukanya tadi Serem banget Iya bener Guys kalian lihat kan tadi itu mukanya itu matanya jadi hitam gitu Pasti itu beneran hantu Santa Claus sih Astaga Aku takut banget David Kamu harus tetap tenang Kalau udah aman kamu langsung keluar aja Dia tadi pas aku tendang jatuh dari tangga Oke jadi tadi guys pas Karen nyelamatin diri dia nendang itu si Santa kan Terus jatuh dari tangga guys Tapi aku mau lihat dulu Siapa tau itu cuma orang pake kostum doang Astaga jangan Karen Bahaya David Tolong aku Itu beneran hantu Santa Oh my god Jadi Karen ini ngecek guys Dan dia kayaknya turun dari tangga nih kan Ini si Santa Claus Udah Pingsan guys Jatuh dari tangga Oh beneran itu hantu Santa Wah Wah gila Itu dikejar si Karen guys Karen lari cepetan Jangan sampe ketangkap Wah bahaya sih ini David Aku berhasil sembunyi Bener kata kamu Itu hantu Santa Aku takut banget Oh my god Ini si Karen udah ketakutan guys Karena dia lihat itu beneran hantu Santa David Aku harus gimana nih Ini semua karena kamu Karen Kamu tadi bilangnya pengen Hantu Santa Claus kan Tuh Hantu Santanya beneran datang Iya kan si Karen ini tadi bilang Kalau dia pengen ketemu sama hantu Santa Claus Dan beneran guys Hantu Santa Claus beneran datang Ya ampun Sumpah Aku pikirnya itu cuma bohongan Ternyata hantu Santa itu beneran datang Astaga David Hantu Santa itu datang lagi Buruan kamu sembunyi Dia lewat di depan aku Oh my god Jadi si hantu Santa itu lewat di depannya si Karen guys Nah itu Itu dia lagi nyari si Karen sih itu Bahaya Bahaya Kayaknya si Santa udah pergi Bagus Sekarang buruan kamu kunci pintunya Iya David Aku nemu hadiah Oke jadi katanya si Karen ini Nemu hadiah guys Dan ini ada hadiah Di dalam rumahnya dia Gak tau ini hadiah Siapa guys Itu hadiah apa Aku juga gak tau Tapi mungkin aja Dari mama aku Coba kamu buka Tapi hati-hati Siapa tau Itu dari Santa Isinya kotak musik Astaga David Tolong Kotak musiknya hidup Oh my god Jadi pas si Karen buka Itu ternyata di dalamnya ada kotak musik guys Dan di dalamnya si Karen Oh my god Kotak musiknya kalian liat Hidup beneran Wah gila-gila Bahaya sih ini guys Bahaya sih ini Bahaya Oh my god Karen Lari Cepetan Wah bahaya ini guys Ya Sekarang Aku di kamar Bagus Kamu udah nelfon mama kamu belum Udah Tapi HP mereka gak aktif Yaudah Coba telepon lagi Siapa tau udah aktif Kamu tetap aja di kamar Iya David Jadi si David ini nyuruh si Karen tetap aja di kamar guys David Aku ngeliat Santa Claus itu lari di samping rumah aku Hantu Santa yang tadi Iya Oh my god Oh my god Jadi si Karen ini ngeliat hantu Santa itu lari di samping rumahnya guys Astaga David tolong Oh my god Itu tadi hantu Santa guys Kalian liat Dan lewat di samping rumahnya dan itu gak ada Dia tiba-tiba muncul di belakangnya si Karen guys Ketauan si Karen Karen lari Keluar dari situ cepetan Aku Hampir aja ketangkep tadi Gila Itu Hantu Santanya besar dan tinggi Aku sekarang Keluar lewat pintu belakang Bagus Kamu harus cepet Jadi si Karen ini berhasil lolos guys Sama Si Santa tadi David Kayaknya hantu Santa Claus itu udah gak ngejar aku Bagus Itu kesempatan kamu keluar dari rumah itu Cepetan David Aku denger suara langkah kaki Udah gak usah peduliin Lari aja cepetan Keluar dari situ Astaga David tolong Dia nemuin aku Oh my god Jangan-jangan ini si Santa lagi Si Santa Claus lagi guys Ini si Karen lagi lewat Dia katanya udah mau keluar guys Oh my god Oh my god Santa Claus merangkang Dan dia nyerang si Karen guys Gila-gila ini hantu Santa Gila serem banget sih guys Karen lari Karen Kamu gak apa-apa David Aku berhasil keluar dari rumah Wah ini si Karen berhasil keluar dari rumah guys Bagus Sekarang kamu cari bantuan Minta tolong sama orang-orang disitu Cepetan Wah bahaya sih ini Mudah-mudahan aja si Karen ini selamat guys Orang-orang disini gak ada semua Mereka gak ada di rumah Cuma aku sendirian aja Aku takut banget David Oh my god jadi guys Itu si Karen cuma sendirian guys Aku gak mau ditangkap sama hantu Santa Claus David tolong aku Yaudah tunggu disana Aku kesana sekarang Oke jadi si David ini mau kesana guys Nolongin si Karen Cepetan Sebenarnya Aku juga takut Karen Jadi si David ini ternyata takut juga guys Kamu mau lihat aku mati disini Tolongin aku David Ya Karen ini aku udah di jalan Oke jadi si David ini udah di jalan guys Mau datang ke rumahnya si Karen David gawat David Tolong aku Oh my god Dia ngeliat ada monster guys Ini kan si Karen berhasil keluar dari rumahnya kan Oh my god Oh my god Itu besar banget guys Ini kayaknya hantu Santa Atau apa gitu guys Monster yang besar banget sih Karen Cepetan lari Karen Kamu harus bertahan Tunggu aku sampai Oh my god Aku berhasil lolos David Aku denger suara mobil Kayaknya ada mobil yang lagi kemari Bagus Kalau mobil itu udah deket Kamu langsung teriak Minta tolong Oke jadi si Karen ini Aku udah hampir sampai Karen Jawab aku please Karen Oh my god Nggak dijawab sama Karen guys Polisi pun tak menemukan tubuh Karen Dan sejak saat itu Anak-anak jadi takut Dengan Santa Claus Oke guys Itu tadi chat story seramnya Dan kalian bisa lihat kan Awalnya si Karen ini Itu nggak percaya dengan omongannya Si David Tentang hantu Santa Claus guys Si Karen ini nunggu hantu Si Santa Claus itu datang Dan ternyata beneran guys Dia datang ke rumahnya si Karen Dan membunuh si Karen guys Dari cerita ini Kalian bisa tau kan Itu si hantu Santa itu Serem banget guys Oke guys Gimana menurut kalian Dengan chat story seram kali ini Apakah bikin kalian merinding Kalian boleh komen Pendapat kalian Di kolom komentar ya Dan oh ya Kalau kalian suka Dengan chat story seram kali ini Bantu gue dong Dengan like video ini Subscribe channel gue Dan nyalain lonceng Notifikasinya juga ya Supaya ke depannya Gue bakal buat chat story Yang lebih seram Dan lebih Mengerikan lagi guys Terakhir gue Arfandi Moko Gue pamit Bye bye Sampai jumpa